Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di pertemuan 12 untuk mata kuliah basis data. Untuk hari ini, nanti kita belajar terkait satu konsep materi memang untuk pertemuan 12 dan nanti kita lanjutkan dengan jadwalnya sudah masuk di UCP3. Jadi nanti silakan dipersiapkan untuk mengerjakan. Teknisnya sepertinya kalau dari Bu Viva tidak ada ketentuan harus close book dan sebagainya. Jadi kalau memang open book silakan boleh digunakan. Nanti kalau misalkan mau cari sumber dan juga mungkin mau membuka materi boleh. Kemudian mungkin sebelum kita mengawali kelas kita bisa membuka dulu bersama-sama. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup. Oh ya. Oh kirain, udah ngerjain. Jadi, oh kelas sebelumnya. Nah, nanti sama ya teman-teman ya. Karena untuk hari ini jadwalnya nanti teman-teman mengerjakan. Jadi, mungkin saya menyampaikan materinya tidak terlalu panjang saja. Karena nanti takutnya teman-teman sisa waktunya akan digunakan untuk mengerjakan gitu ya. Oke, baik. Langsung ke materinya saja ya. Kalau misalkan teman-teman yang di belakang tidak terlihat, boleh sambil dibuka link zoom-nya. Nah, tadi saya buka link zoom-nya karena ada beberapa teman yang sedang kurang enak badan sama ini ya. Ada yang makan juga. Ini udah geser ya. Yang di layar belum sudah rengat. Nah, bentuk pertemuan. Halo? Sebentar ya. Dimulai dulu biar nanti teman-teman bisa mulai OCP-nya lebih awal ya. Sebentar. Iya, Bu. Untuk pertemuan 12, kita akan belajar terkait SQL Join. Mungkin kalau teman-teman tadi sudah melihat, nanti soalnya ada sedikit SQL Join-nya gitu ya. Nanti silakan diperhatikan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar SQL Join ya. Join dari kata ini ya teman-teman ya. Gabungkan gitu ya. Sama ya penggabungan secara bahasa Indonesia di mana secara deskripsi Join ini adalah operasi untuk menggabungkan dua tabel atau lebih yang didasarkan dengan mencocokkan antar kolom dan dari tabel yang berbeda. Nanti kita lihat proses pencocokannya seperti apa. Nah, untuk ragam dari SQL Join, nanti teman-teman bisa melihat ada beberapa macam ya. Kita mulai misalkan nanti ada yang pertama ya. Ada ini ya, Inner Join, Self Join, Cross Join, dan Outer Join. Nah, nanti teman-teman untuk Inner Join ada Theta Join dan Equi Join. Kemudian ada Self Join, kemudian ada Cross Join. Untuk Outer Join nanti teman-teman akan mendapati beberapa ragam. Ada Left, ada Right, dan Full Outer Join. Nah, nanti untuk Join akan kita bagi dalam dua pertemuan. Jadi, untuk pertemuan hari ini, Anda join katakanlah bagian pertama. Untuk bagian keduanya nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, seperti ini adalah analogi atau ilustrasi ketika kita akan melakukan SQL Join. Sama dengan diagram Venn yang teman-teman kenal ketika belajar matematika ya di sekolah ya. Nah, mungkin sedikit merefresh lagi atau mengingat kembali teman-teman. Saya sudah record belum ya? Bentar ya teman-teman. Kita lanjut ya. Kita memiliki beberapa ragam nih teman-teman yang akan kita bahas. Kita mulai dari Inner Join teman-teman. Inner Join mungkin mirip dengan konsep matematika yang teman-teman kenal, yaitu di mana di sini ada? Apa? Irisan ya. Antara A dan B, teman-teman akan mendapati irisan dari A dan B ya. Tepatnya di tengah-tengah. Bentuknya seperti diagram Venn kalau kita menggunakan satu ilustrasi. Kemudian kalau kita bergeser ya, untuk yang Outer Join teman-teman. Untuk Outer Join teman-teman mungkin akan melihat beberapa ragam Outer Join. Di mana teman-teman melihat ada Left. Left itu berarti akan mengambil sisi dari kiri. Full ya. Kemudian yang Right ada sisi kanannya gitu. Tapi Full. Jadi teman-teman yang dilihat adalah yang diberikan ini ya, arsiran lebih tebal atau mungkin birunya lebih tebal ya. Nah yang ditandai adalah yang diberikan warna lebih tebal. Kemudian untuk Full berarti adalah kombinasi antara keduanya ya. Antara A dan B gitu. Nah kita lihat bersama untuk yang Inner Join teman-teman. Atau Simple Join ya. Nah di sini untuk Inner Join adalah satu jenis join yang paling umum ya. Sering digunakan teman-teman. Di mana digunakan bila ingin merelasikan dua data set ya. Nah di mana nanti relasinya teman-teman hanya menambahkan ini ya. Perintah On pada Join. Coba kita lihat bersama strukturnya ya. Di sini nanti teman-teman sama dengan struktur yang biasa. Teman-teman menuliskan select kemudian kolomnya. Kemudian dari tabel. Kemudian Inner Join ya. Teman-teman pastikan di sini ada satu kata baru mungkin ya. Ada pernyataan Inner Join di sini. Mungkin kalau tidak terlihat sambil buka zoom aja ya. Ada Inner Join. Kemudian kalau tadi kita katakan join itu adalah mengkombinasikan ya. Dua tabel misalkan. Ada tabel satu kemudian teman-teman Inner Join kan ke tabel yang kedua gitu. Di mana nanti teman-teman akan mencari kesamaan sama kayak matematik ya. Jadi kan kita punya katakanlah seperti ini analoginya. Tabel satu kemudian tabel dua. Kita akan gabungkan di mana kita melihat kesamaan antara si tabel satu dengan tabel dua. Ya ada di dalam satu irisan ini yang diarsir ya. Nah di mana nanti kesamaan atau irisan ini teman-teman akan tuliskan di dalam kode gitu ya. Atau kodingannya itu nanti teman-teman menuliskannya adalah Inner Join dengan tabel berikutnya. Misalkan tadi from tabel satu Inner Join tabel dua. On tabel satu kolomnya apa sama dengan tabel dua kolomnya apa. Jadi kita cari kesamaannya tetapi secara penulisan kode teman-teman bisa memanfaatkan seperti ini. Tabel satu yang sama di kolom apa. Kemudian teman-teman berikan tanda sama dengan untuk tabel dua yang saya samakan dengan kolom yang mana. Nah seperti itu. Nah seperti ini adalah contohnya penerapan dari Inner Join. Nah SQL Inner Join ini akan mengembalikan tadi ya record atau mungkin hasil output di mana berisi ini ya teman-teman ya. Irisan antara si tabel satu dan dua atau khususnya ini ya yang diberikan arsir lebih gelap ya. Nah ini untuk yang Inner Join teman-teman. Kita bergeser ya. Untuk contohnya teman-teman. Misalkan kita diberikan contoh ya. Ada tabel satu ini tabel customer misalkan. Ini yang tabel customer-nya ya. Saya pakai ini aja. Sebentar. Kita memiliki tabel pertama misalkan tabel customer. Untuk tabel kedua adalah tabel order. Di mana teman-teman diminta untuk melakukan ini ya operasi Inner Join. Kita menggabungkan kedua tabel ini. Nah kemudian kita coba lihat bersama struktur contohnya teman-teman. Di sini teman-teman kita lihat ya untuk yang atas dulu. Select customer.customerid. Jadi tabel customer kita mengambil customer id-nya. Kemudian dari tabel order kita ambil order id-nya. Kemudian dari tabel order juga kita ambil order date-nya. Seperti ini teman-teman bisa memilih katakanlah mana kolom yang akan ditampilkan. Jadi tidak select bintang. Select bintang berarti select all. Berarti akan menampilkan keseluruhan kolom. Kalau seperti ini berarti memilih saja kolom yang akan ditampilkan. Kemudian from customer. Customer sebagai tabel satu. Kemudian Inner Join order sebagai tabel dua. Kemudian kita on-kan ya tadi ya. Sudah Inner Join on customer. Di sini ya tabel satu tadi ya. Dot kolomnya yang akan dipilih yaitu customer id. Kemudian sama dengan kita cari irisannya tadi ya. Yang kedua adalah tabel dua. Yaitu adalah tabel orders. Kemudian kolomnya adalah customer id yang ini ya. Customer id. Jadi kita akan melihat irisan dari kedua tabel. Mana yang akan teman-teman cocokkan datanya akan kemungkinan sama. Kalau kita melihat secara sekilas mungkin teman-teman bisa lihat ya. Yang akan mirip adalah di customer id ya. Antara tabel satu dan tabel yang kedua teman-teman. Nah di mana nanti misalkan teman-teman berikan tambahan order by. Saya ingin mengurutkan berdasarkan misalkan customer id-nya. Jadi dari tabel customer berdasarkan urutan customer id. Maka dari proses tersebut irisan tadi kita akan dapatkan adalah hasil yang ini ya. Yang saya berikan pointer. Di mana hasilnya kita dapatkan kolomnya. Nah yang diminta adalah customer id, kemudian order id dan order date atau tanggal order-nya. Nah kita dapatkan data seperti ini. Di mana kita telah mencocokkan nih teman-teman. Antara tabel kiri atau tabel pertama dan tabel kanan tabel kedua. Mana nih teman-teman yang bersesuaian. Kita dapatkan hasil irisannya ini ya. Di mana sama-sama ya teman-teman ya. Ada data customer 4.000. Kita lihat. Di kiri 4.000. Di kanannya ada 4.000 ya. Kita dapatkan data berikut. Kemudian 5.000. Ada juga ya. 5.000 seperti ini. Kemudian 7.000 sama ya. Kemudian 8.000. Nah kalau kita lihat di sini ada 9.000. Tetapi coba dilihat di order tidak ada ya. Jadi tidak ditampilkan. Jadi yang ditampilkan hanya apa? Yang tadi. Irisan. Jadi mana yang ada di tabel satu dan tabel kedua. Gitu ya teman-teman. Bingung tidak? Untuk sampai sini. Untuk contoh yang pertama. Untuk innernya dulu. Kalau ada kesulitan atau bingung boleh disampaikan. Gak apa-apa. Gimana? Masih kesulitan tidak? Semoga sih pelan-pelan aja dipahami ya. Jadi kayak matematik. Kita ambil irisannya. Hanya saja teman-teman mengambilnya nanti dengan satu bahasa pengkodan database. Pelan-pelan ya. Gak apa-apa. Kita coba ya. Misalkan kita bandingkan teman-teman antara yang ini ya. Sintaks yang di atas atau kode yang di atas dengan yang di bawah. Perbedaannya apa teman-teman? Coba ada yang bisa menganalisis untuk yang pertama dan yang kedua. Yang di atas dan di bawah. Perbedaan kedua kode ini di mana teman-teman? Ada yang bisa menganalisis? Maaf. Saya geser tadi. Yang online? Yang online gimana? Ada enggak? Atau yang dari kelas offline? Gimana? Bisa menganalisis perbedaan secara struktur aja. Apa yang berbeda dari kedua jenis ini ya. Sintaks ya. Yang pertama dan yang kedua. Apa yang teman-teman temukan? Perbedaan antara keduanya. Apa yang atas pakai? Yang di bawah? Where? Oke. Bisa. Nah. Betul. Kita lihat bersama ya. Kalau yang atas pakai inner. Jadi betul teman-teman. Tapi di mana di sini diperhatikan ya. Kata kuncinya di sini. Ketika teman-teman menggabungkan tabel. Teman-teman kalau misalkan kita menggunakan sintaks atau kode yang baru. Bisa menggunakan tadi ya. Kata inner join. Kemudian on. Tapi kalau untuk teman-teman saya makanya saya kasih keterangan old sintaks ya. Dengan cara lama untuk menggabungkan kedua tabel. Teman-teman tinggal menambahkan tanda koma saja. Jadi kalau yang di bawah kan jadi from customer atau from tabel 1, tabel 2. Jadi tinggal ditambah koma saja. Itu boleh. Tapi ini adalah cara yang lama. Cara yang baru adalah teman-teman memberikan satu statement inner join. Di mana kalau di bawah benar pakai where gitu ya. Kalau di atas pakai on. Inner join on. Betul. Kata kuncinya di situ. Jadi kalau kita menggunakan sintaks atau cara lama. Teman-teman menggabungkan dua tabel. Tinggal ditulis saja. From tabel 1, tabel 2. Contohnya di sini ada customer koma orders. Kemudian where-nya tinggal disesuaikan saja ya. Konstruknya sama kan strukturnya. Nah kalau yang di atas teman-teman menuliskan. From tabel 1, inner join, tabel 2. Nah itulah perbedaannya. Teman-teman sudah bisa mengidentifikasi. Kemudian kita geser lagi ya. Kalau misalkan teman-teman kesulitan nanti boleh di ini ya. Di interupsi. Nah untuk equi join ini sama teman-teman. Dengan inner join. Hanya penamaannya saja ya. Penamaannya saja dia buat berbeda. Tapi sama teman-teman. Konsepnya untuk equi join. Kalau teman-teman lihat. Secara ilustrasi teman-teman akan melihat. Equi join adalah irisan. Dari A dan B. Maka hasil yang diperoleh adalah sama ya. Rumusnya sama. Tapi ini pakai yang sintaks yang lama teman-teman. Tadi yang old sintaks ya. Di mana tabel 1, from tabel 1, koma tabel 2 dan seterusnya. Ini yang pakai koma tadi. Nah nanti kalau teman-teman misalkan menggunakan inner join pun nanti lebih dikenal dengan istilah join biasa teman-teman. Kalau misalkan kita lihat ya ornya seperti ini ditulis hanya join. Join ini merepresentasikan inner join teman-teman. Kalau enggak pakai teman-teman beri keterangan ya. Inner join kalau secara komputerisasi akan dibaca sebagai inner join. Nah contohnya yang sampingnya ya. Ini join sama dengan yang tadi. Hanya saja tidak memakai inner tapi langsung join. Tapi komputer akan memahaminya sebagai inner join. Nah untuk equi join sama ya teman-teman ya dengan yang tadi. Nah di sini teman-teman coba perhatikan bersama ya. Untuk yang contoh equi join di sini perbedaannya kita menggunakan satu apa alias namanya teman-teman. S itu adalah alias. Jadi misalkan tabel customer ingin teman-teman berikan nama kas gitu ya. CUST ataupun mungkin tabel balance akan teman-teman berikan nama BAL atau mungkin nama B gitu. Teman-teman bisa menggunakan ini ya. Istilah S ya. Ada cerita apa teman-teman? Ada cerita apa yang belum beres? Ada apa? Gimana? Mau dilanjutkan dulu boleh di luar dulu. Gitu ya. Kalau belum terselesaikan ininya ceritanya gitu. Kita lanjut dulu ya. Sebentar ya. Karena nanti teman-teman habis itu UCP gitu. Saya takutnya nanti malah nggak fokus gitu. Silahkan ya. Kalau memang masih ingin melanjutkan cerita boleh dilanjut di luar dulu. Nanti kalau udah kelar baru masuk lagi gitu boleh. Gitu ya. Kita tolong menghargai yang lain ya. Yang lain yang benar-benar datang ke kampus untuk pengen belajar gitu ya. Saya minta ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman masih ada keperluan yang belum terselesaikan. Mohon bisa dilanjutkan di luar gitu. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nanti untuk teman-teman bisa memberikan satu label S gitu ya. Kalau misalkan teman-teman memberikan satu nama yang berbeda. Untuk tabelnya ya. Misalkan seperti ini ya. Customer S-C-U-S-T. Kas ya. Balance S-Balance. Atau mungkin B saja juga bisa. Di mana nanti ketika teman-teman implementasikan. Sama seperti yang tadi. Ini yang pakai old syntax atau cara lama. Menggabungkan dua tabel. Tapi dengan menggunakan apa? Tanda koma. Kemudian teman-teman wear-kan saja. Di mana tadi teman-teman lihat data mana yang kira-kira sama. Di sini dicontohkan adalah customer.account sama dengan balance.account number ya. Di mana account di tabel customer akan dicocokkan dengan account number di tabel balance. Mana yang sama. Maka akan ditampilkan tadi ya. Data customer name dan juga balance-nya ya. Seperti ini. Bisa juga misalkan teman-teman tidak menggunakan koma tetapi menggunakan kata join saja. Untuk equi join ya. Atau tadi kalau equi join samanya apa teman-teman? Yang tadi baru saja dijelaskan. Kalau misalkan join merepresentasikan apa? Inner ya. Oke. Jadi teman-teman tidak bingung ya. Kita lanjut ke tetah join atau non-equi join. Nah untuk tetah join atau non-equi join berarti sama dengan matematik teman-teman. Non itu berarti apa? Negasi ya. Jadi tidak equi atau tidak equal. Tidak sama. Di mana untuk beberapa operator, di sini mungkin teman-teman bisa melihat ya. Beberapa operator non-equi join adalah tandanya berarti tidak menggunakan tanda sama dengan. Silahkan boleh teman-teman menggunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kemudian ini seperti kemarin yang saya sampaikan ya. Tanda seru dengan sama dengan artinya adalah not atau bukan. Kemudian tanda lebih besar, lebih kecil dipasangkan seperti ini artinya juga not, sama gitu ya. Jadi teman-teman bisa menerapkan beberapa operator atau mungkin di sini ini ya simbol matematik tetapi yang non sama dengan, bukan sama dengan. Itu istilahnya adalah ini ya, non-equi join. Jadi tidak sama. Di mana untuk implementasinya kita lihat teman-teman bersama ya. Di sini, select all ya, berarti kita memilih semua kolom. Kemudian from tabel name 1, berarti tabel 1, kemudian koma tabel 2. Berarti kita menggunakan cara yang lama ya, di koma saja. Kemudian where, nah di sinilah nanti teman-teman akan menerapkan non-equi. Teman-teman boleh pakai kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau mungkin tadi tidak sama dengan ya. Nah, baru tabel berikutnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman diberikan contoh ya, select bintang atau select all from city, inner join country ya. Jadi digabungkan dari tabel city dengan tabel country, tabel negara ya, kota dan negara. Di mana di sini ya, city country ID tidak sama dengan country ID gitu ya. Jadi kita menggunakan simbol yang tidak sama. Nah, ini adalah contoh untuk yang non-equi join. Nah, di sini ada beberapa contohnya juga yang lainnya, nanti teman-teman bisa melihat ya. Ada beberapa ragam. Nah, yang saya garis bawahi adalah di sini teman-teman. Misalkan seperti ini ya. Contoh penggunaannya adalah di mana teman-teman nanti akan mengambil ya. Misalkan ini ya, tanda kurang dari seperti ini. Kemudian penerapannya kurang dari, kemudian ada intinya tidak menggunakan sama dengan, tidak sama dengan seperti ini ya. Kemudian nanti mungkin teman-teman bisa melihat ya, employee kurang dari. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Nanti teman-teman bisa menerapkan ya, kurang dari juga ya. Jadi, bukan lagi sama dengan, tetapi teman-teman bisa menggunakan selain yang sama dengan. Kemudian ini non-equi ya, non-equi sama dengan yang tadi teman-teman. Misalkan teman-teman akan melihat yang lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan seperti ini bisa. Nah, kebetulan ini juga bisa menggunakan logika teman-teman. Ada N, kalau N ceritanya sama seperti logika yang kita kenal kemarin. Kalau N yang diapit oleh N berarti apa? Harus benar. Kalau OR berarti salah satu benar, berarti sudah boleh ya, benar ya. Itu kata kuncinya seperti itu teman-teman. Kalau N berarti yang diapit oleh N, dari di awal N sama di akhir N berarti harus benar. Tapi kalau OR itu salah satu boleh gitu, salah satu sudah benar. Kemudian kita masuk ke left outer join teman-teman. Kalau tadi kita kenal inner join, jadi irisannya ada di tengah ya. Kalau sekarang yang left teman-teman, berarti yang ada di sisi kiri. Nah, sisi kiri nanti kita lihat di sini. Secara struktur bahasa teman-teman hanya menggantikan saja kata-katanya. Kalau yang tadi inner misalkan teman-teman gantikan menjadi left. Nah, kemudian sama statementnya ya. Sama kan dari tabel 1 left outer join tabel 2. Nah, closeannya sama ya. On tabel 1 sama dengan tabel 2. Hanya kata-katanya saja. Tapi nanti akan diambilkan adalah sisi tabel yang kiri. Karena dia menggunakan left. Kita coba lihat teman-teman untuk contohnya ya. Misalkan di sini kita diberikan contoh ya teman-teman. Untuk left ada dua tabel yang sama seperti yang tadi. Tetapi di sini kita menggunakan left ya. Yang kiri ini teman-teman. Yang kiri di sini kita peroleh mungkin mirip dengan yang tadi ya. Tetapi yang akan menjadi acuan apa teman-teman? Yang teman-teman bisa amati dari hasilnya dulu saja deh. Yang hasilnya ini. Hasil tabel ini. Yang cukup signifikan apa? Hasilnya saja dulu. Yang kelihatan baru nanti balik ke kodenya. Apa? Yang teman-teman bisa amati. Yang diambil dari sisi kiri. Coba bandingkan kita punya dua tabel. Teman-teman balik ke sini saja. Ke teorinya. Table 1, table 2. Dia ambil sisi kiri. Terus hasilnya coba teman-teman lihat. Yang diambil adalah sisi kiri. Benar enggak? Pelampaan. Jadi di sini teman-teman kata kuncinya. Customer ID. Customer ID maaf. Customer ID teman-teman lihat. Diambil dari sisi tabel kiri. Maka dia hanya mengambil yang sisi kiri sebagai acuan nih teman-teman. Kita lihat kan 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 sampai 9.000. 4.000 sampai 9.000 ya. Sedangkan di sini kan yang kanan enggak ada 9.000 nih teman-teman. Berarti benar ya. Dia hanya fokuskan di sisi tabel yang kiri. Itulah si left join. Secara bahasa teman-teman hanya menggantikan saja si inner menjadi left. Tapi nanti yang akan mengerjakan adalah komputer untuk mengambilkan data tabel saja yang sebelah kiri. Nah itu saja sih perbedaannya. Semoga ini ya. Paham ya. Kalau misalkan ada yang kesulitan enggak apa-apa. Disampaikan saja. Nanti saya coba ulangi. Nah ini untuk contoh yang sisi kiri ya. Kita coba lihat. Kalau yang right atau sisi kanan. Secara ilustrasi teman-teman mungkin cukup melihat ilustrasi ini saja. Di mana right berarti sisi kanan. Yang akan diambil adalah tabel yang kanan. Gitu ya. Kalau tabel yang kanan silahkan ya. Statementnya ya. Kalau tadi kita pakai left berarti pakainya yang satunya adalah right. Gitu ya. Di sini kita lihat hasilnya. Untuk yang right bagaimana teman-teman hasilnya? Akan merujuk ke yang mana? Perbedaan dengan yang tadi. Yang left. Lawannya saja. Jadi teman-teman kalau misalkan menghafal salah satu side saja. Kita lihat ya di sini. Hasilnya adalah teman-teman mungkin bisa melihat ya. Kita lebih merujuk ke tabel yang sisi kanan. Atau tabel yang kedua. Orders ya. Kita punya datanya. Tapi mungkin teman-teman lihat di sini lebih ditampilkan secara terurut. Terurutnya kenapa teman-teman? Bisa menganalisis enggak? Kenapa bentuknya urut sedangkan di sini dari 7 ribu dulu? Apa? Statement yang membuat urutannya berubah. Terlihat tidak dari struktur yang di sini? Ada ini. Order by. Order by. Sehingga diminta untuk urutannya apa? Terurut. Urutan order by kalau enggak pakai. Keterangan apa teman-teman? Jadinya kemarin. Masih ingat tidak? Yang saya jelaskan. A ke Z, Z ke A, masuk yang ke mana? A ke Z ya. Betul teman-teman. Kalau tidak dapat keterangan berarti ASC atau ascending. Teman-teman diminta mengurutkan dari yang terkecil dulu. 4 ribu. Makin ke atas ya. Ke 8 ribu. Maka di sini diambilkan yang sisi kanan ya. Karena dimintanya adalah right join. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti inilah teman-teman yang melakukan nanti komputer. Teman-teman cukup mengganti kata-katanya saja. Kalau mau diambil sisi kiri ataupun yang kanan. Nah, untuk yang full outer. Full outer join nanti di sini berarti secara keseluruhan mengambil isi seluruh tabel ya. Tabel 1 dan 2 beserta irisannya nih teman-teman. Kalau nanti teman-teman coba ya. Untuk yang full join kalau tidak salah teman-teman sintaksnya itu di MySQL tidak ada ya. Kalau yang secara struktur kan ada full ya. Nanti kalau full itu combine teman-teman antara kanan dan kiri. Untuk yang MySQL tidak ter-cover untuk full join. Jadi yang ada nanti mungkin di database yang jenis yang lain ya. Nanti teman-teman untuk full join operasinya agak sedikit berbeda. Nah, di sini kebetulan dicontohkan ya ini menggunakan kode yang berbeda. Kalau di sini tadi sama, secara struktur sama teman-teman. Ketika kita akan mengambilkan dua ya. Ada full join berarti kanan dan kiri. Nah, teman-teman bisa melihat ya hasilnya di sini. Kalau kanan dan kiri gimana teman-teman hasilnya? Kayak yang tadi. Kalau full join. Berarti semua ya kanan dan kiri digabungkan teman-teman. Maka kita peroleh hasil yang baru. Di customer ID ya. Dengan teman-teman catatannya adalah di sini ya. Menggunakan full outer join. Jadi kata-katanya saja yang diganti ya. Tadi ada right, ada left. Kemudian teman-teman menggantikan dengan full. Full outer join. Sama, secara struktur sama teman-teman. Nah, ini ya. Nanti kalau tidak salah yang bagian ini sih teman-teman. Yang full join. Full join nanti kalau diimplementasikan. Kalau di MySQL. Jadi tidak bisa. Dia akan join combine ya. Antara kanan dan kiri bisanya. Jadi kombinasi antara kanan dan kiri. Tapi kalau sintaksnya untuk full itu sepertinya tidak bisa. Tapi nanti misalkan teman-teman penasaran bisa dicoba yang untuk fullnya. Nah, saya kira sudah untuk materinya. Nanti teman-teman bisa bergeser ke sini ya. Ke UCP-nya. Sebentar. Oh iya. Mohon maaf ya teman-teman sambil dicek lagi ya. Yang kelas A. Karena tadi sedikit saya update untuk soalnya. Silakan dibuka kembali ya. Yang untuk kelas A ya. Tadi saya enggak tahu kalau ternyata yang di depan tadi kelas B ya. Kayaknya kelas B kenal sih teman-teman. Karena kemarin kelas A ya. Silakan dicek lagi ya. Untuk yang kelas A. Tadi saya update soal sedikit. Karena takutnya agak yang bingung. Nah, nanti coba teman-teman sebentar ya. Nah, ini teman-teman silakan dicek dulu. Untuk dicoba ya. Nah, ini teman-teman. Kita diberikan soal ya. Sebenarnya soalnya dari Ibu Vipa tadi. Silakan nanti teman-teman diminta untuk mencobakan ya. Ini ada soalnya. Kita memiliki dua tabel ya. Tabel provinsi dan tabel kota. Terlalu kecil ya. Kelihatan tidak. Jadi ada tabel provinsi, ada tabel kota. Teman-teman diminta ya. Untuk menampilkan beberapa soal ini ya. Nanti silakan dicoba saja. Seperti biasa. Untuk hasil bisa ditaruh di bawahnya. Teman-teman screenshot saja. Codingannya gitu ya. Katakanlah statementnya atau sintaksnya. Nanti hasil outputnya juga di bawahnya gitu. Nah, ini tadi dari Ibu Vipa. Tapi hanya saya sesuaikan saja beberapa soal. Nah, nanti silakan dicek lagi ya. Khususnya yang kelas A tadi. Karena saya ada update tadi. Silakan bisa dicoba, teman-teman. Nanti mungkin biar tidak ini ya. Teman-teman mungkin sekitar berapa? 12.30-an lah. Atau mungkin 12.45 gitu ya. Maksimal nanti. Silakan teman-teman dicoba dulu. Dilanjutkan dulu ya. Nanti langsung disubmit saja di leads-nya ya. Nah, untuk yang online mungkin biar tidak kerepotan ya. Nanti teman-teman yang online. Silakan ya bisa melanjutkan saja untuk mengerjakan. Nanti tinggal disubmit saja. Untuk zoom-nya saya tutup saja ya. Nanti setelah selesai langsung saja tidak apa-apa. Tinggal melanjutkan saja di UCP-nya gitu ya. Saya kira demikian ya teman-teman. Mohon maaf ya. Bila ada kesalahan kata untuk yang online. Saya tutup dulu saja ya. Nanti biar tinggal melanjutkan di lead saja. Terima kasih. Saya tutup ya untuk zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.